Proses pencairan ganti rugi lahan terdampak tol Jogja Solo yang terakhir dilakukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah P2T berlangsung di kantor Kecamatan Ngawen, Klaten. Dana ganti rugi lahan kurang lebih sebesar 8 miliar rupiah dicairkan untuk menyelesaikan 5 bidang tanah terdampak yang sebelumnya sempat tertunda karena terkendala pemberkasan. Masing-masing 1 bidang tanah di Desa Manjungan, 3 bidang tanah di Desa Pepe, dan 1 bidang tanah di Desa Senden yang merupakan tanah khas desa. Sekretaris P2T Jalan Tol Jogja Solo, Sulis Tiono menjelaskan, hingga saat ini dana ganti rugi lahan yang telah dicairkan untuk pembangunan Jalan Tol Jogja Solo senilai hampir 2 triliun rupiah. Dana sejumlah tersebut untuk menyelesaikan ganti rugi bagi 2.184 bidang tanah atau sekitar 55 persen dari total lahan terdampak di Kabupaten Klaten, sebanyak 3.961 bidang tanah. Sementara sisa bidang tanah terdampak yang belum terselesaikan masih tersebar di 10 desa dari 3 kecamatan berbeda. Ditargetkan akhir tahun 2022 ini, ganti rugi seluruh bidang tanah terdampak bisa dibayarkan. Untuk pencairan yang sudah akan mencairkan, itu sudah sejumlah 2.184 bidang. Haria di Jogja TV